Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Indah TV Ladi Sini kita akan belajar mengenai teks editorial Setiap harinya di dunia ini pastinya terdapat banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi ya kan Nah, peristiwa-peristiwa yang terjadi Ada sebagian yang perlu diberitakan Atau disiarkan kepada halayak umum Nah, maka muncullah berbagai media yang bisa memberitakan hal penting yang terjadi Bisa melalui surat kabar atau koran Melalui televisi, internet, buletin, majalah, dan lain sebagainya Hari ini kita akan fokus kepada surat kabar Nah, dalam surat kabar itu ada banyak kolom-kolom berita Yang antara lain di dalamnya ya ada mengenai berita yang sangat penting dan harus segera diberitakan atau disampaikan kepada masyarakat Biasanya letaknya di bagian awal dari surat kabar Kita katakan itu sebagai hard news Selanjutnya ada berita ringan, kita sebut sebagai soft news Kemudian ada juga fitur atau perpaduan antara berita dan opini dengan gaya penceritaan yang khas Dan juga ada kolom yang namanya opini Nah, dari sekian banyak yang ada dalam surat kabar Kita akan fokuskan kepada opini Opini tentunya kalian tahu Opini adalah pendapat ya, pendapat atau pandangan orang lain Nah, mengapa ini ada dalam surat kabar? Siapa yang bisa beropini? Ya, tentunya banyak yang bisa beropini ya Bisa masyarakat, kemudian dia menyampaikan opininya dan dikirim ke surat kabar Ada juga opini yang disampaikan dari redaksi surat kabar itu sendiri Nah, dari serangkaian opini yang ada Salah satunya ada yang namanya editorial Inilah yang akan kita pelajari lebih lanjut dalam pembelajaran ini ya Ini adalah beberapa contoh dari opini berbentuk editorial Yang tercetak di surat kabar Beberapa media menyebut editorial ini sebagai tajuk rencana atau tajuk saja begitu Tapi sama saja Biasanya editorial atau tajuk rencana letaknya bukan di bagian awal atau halaman utama dari surat kabar Tetapi biasanya dia berada di bagian tengah Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi Maka surat kabar tidak hanya tercetak dalam bentuk koran Atau yang terbuat dari kertas tetapi juga dihadirkan dalam bentuk online Nah, ini adalah contoh beberapa media yang menggunakan media online sebagai sarana untuk mempublikasikan berita-berita yang disampaikan Termasuk mengenai editorial dan juga tajuk rencana Untuk mengenal lebih jauh mengenai editorial ini Kita akan memasuki materi pembelajaran Yang akan dihadirkan adalah mengenai pengertian dan ciri-ciri teks editorial Kemudian yang kedua mengenai struktur teks editorial Ketiga mengenai kaedah kebahasaan yang digunakan dalam teks editorial Lalu selanjutnya adalah mengenai langkah menyusun teks editorial Editorial sama dengan tajuk rencana Jadi ada media yang mengatakan sebagai editorial Ada juga media yang menggunakan kata tajuk rencana Tetapi intinya sama saja Dalam sebuah surat kabar tentunya ada banyak tim yang bekerja keras di belakangnya Ada tim jurnalis, ada tim berita, ada tim redaktif, dan tim lainnya Untuk editorial atau tajuk rencana Tim yang mengerjakan atau bertanggung jawab adalah Redaksi Editorial merupakan sebuah artikel dalam suatu surat kabar Yang berisi opini atau pendapat Yang ditulis oleh redaksi sebuah media Terhadap isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat Opini yang ditulis tersebut Dianggap sebagai pandangan resmi suatu media Terhadap isu aktual yang sedang terjadi itu Isu atau masalah aktual dapat berupa masalah politik, sosial, maupun masalah ekonomi Editorial atau tajuk rencana dalam sebuah surat kabar Bertujuan untuk memberikan opini atau pandangan redaksi Kepada para pembaca terhadap isu yang sedang berkembang atau sedang ramai dibicarakan Tentunya opini tersebut tidak hanya opini tanpa dasar Tetapi harus melihat pada fakta-fakta yang terjadi Kemudian harus ada bukti bahwa apa yang disampaikannya itu bukanlah omongan kosong Kemudian ada argumen-argumen yang logis Jadi argumen ini berupa opini-opini yang berhubungan dengan fakta-fakta atau bukti-bukti Yang ditemukan dalam masyarakat terutama berhubungan dengan masalah yang sedang diangkat dalam editorial tersebut Untuk bisa memiliki Terima kasih telah menonton!